Nah di menu komunikasi ini silahkan Halo warga digital, terima kasih bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara untuk mengatasi spekter laptop di video sebelah sekalian Itu naik turun sendiri volumenya Pasti kalian ngira ini yang menaikkan setan Padahal enggak itu biasanya pada softwarenya Terusakan pada softwarenya atau bug Nah terus solusinya gimana kak? Langsung saja ke caranya Pertama silahkan kalian pilih menu search Nah disini kalian tulis saja services Nah disini ada services, kalian klik saja ini Nah kemudian silahkan kalian menuju ke Windows Audio Nah disini ada Windows Audio Kemudian silahkan kalian klik kanan Windows Audio Kemudian kalian pilih properties Nah pastikan disini startup type nya itu automatic Kalau misal disini kalian disable Kalian ubah menjadi automatic Nah jika sudah diubah menjadi automatic Silahkan kalian klik apply dan OK Kemudian kalian close Nah terus langkah selanjutnya Langkah selanjutnya silahkan kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih device manager Nah pada cara ini atau pada langkah ini Pastikan kalian terkoneksi dengan jaringan internet laptopnya Kalau misal tidak terkoneksi Ya kalian tidak bisa lanjut ke langkah berikutnya Jadi pastikan kalian koneksikan ke jaringan wifi atau internet kalian Nah jika sudah terkoneksi Silahkan kalian menuju ke driver Yang namanya itu sound video and game controller Nah kemudian kalian klik saja ini Setelah itu kalian scroll ke bawah Nah terus kalian cek Sepeker kalian itu namanya apa Kalian bisa klik ini ya Kemudian kalian klik yang ini speaker Tanahnya Nah disini akan ada tulisan Realtek R-Audio Ini adalah speaker laptop saya Namanya Realtek R-Audio Nah jika sudah Kalian sesuaikan saja disini Nah disini ada tulisan Realtek R-Audio Kemudian silahkan kalian klik kanan Kemudian kalian klik update driver Oh iya Jadi disini itu nama speaker Setiap device itu beda-beda Jadi kalian sesuaikan saja Jadi jangan sampai kalian Kak punya saya kok gak sama Apakah saya masih bisa melanjutkan ke langkah berikutnya Tentu saja bisa Karena setiap device itu pasti namanya beda-beda Padahal di laptop Toshiba itu namanya Toshiba speaker atau apa gitu Jadi kalian sesuaikan saja dengan Nama speaker kalian Atau nama speaker pada laptop kalian Nah setelah itu Silahkan kalian klik Browse my computer for driver Nah kemudian silahkan kalian klik Let me pick Dan kalian pilih spekter yang update-an paling terbaru Nah disini Spekter yang update-an paling terbaru itu Tanggal 29 bulan 6 2021 Nah jadi saya pilih yang ini Kak bisa ya kok cuma ada satu Yaudah kalian pilih yang satu aja itu Jadi kalian tidak usah bingung Nah setelah itu kalian pilih next Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah selesai Silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan Real Tech R Audio lagi Kemudian kalian pilih update driver Setelah kalian pilih update driver Silahkan kalian pilih search automatically for driver Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah langkah selanjutnya silahkan kalian scroll ke atas lagi Nah disini ada audio input and output Kalian klik saja ini Nah tadi kan spekter kita atau spekter saya Itu namanya kan Real Tech R Audio Dan disini ada tulisan spekter Real Tech R Audio Nah jadi kalian pilih yang ini aja Kak di saya kok tulisannya Toshiba Spekter Kalian berarti pilih yang ini Jadi kalau biasanya kalau spekter laptop Itu logonya seperti ini nih Terus di belakangnya itu ada nama spekter Dan ini nama audio atau merk audio yang digunakan Nah langkah selanjutnya silahkan kalian klik kanan Ini ya yang namanya spekter Real Tech R Audio Kalau kalian bingung Jadi seperti tadi disini kan namanya kan Spekter Real Tech R Audio nih Spekter Real Tech R Audio Nah disini adalah nama spekter dari laptop saya Nah kalian sesuaikan saja Nah disini kan namanya spekter Real Tech R Audio Nah ini disesuaikan Kalian klik saja ini Kemudian silahkan kalian klik kanan Kalian klik update driver Setelah itu kalian pilih Brush my computer for driver Setelah itu kalian pilih let me pick Nah disini kalian pilih yang audio endpoint Kemudian kalian pilih next Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan lagi Spekter Real Tech R Audio Kemudian kalian pilih update driver Setelah itu kalian pilih search automatically for driver Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah semua silahkan kalian close Dan sekarang kalian cek Apakah masih naik turun atau tidak Kalau semisal masih naik turun Silahkan kalian restart laptop kalian Dan jika sudah di restart kalian cek lagi Apakah masih naik turun otomatis atau tidak Kalian ngeceknya gimana Kalian bisa putar musik atau putar youtube Kalau semester spekernya masih naik turun Berarti kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya Tapi kalau semester spekernya sudah normal Kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya Nah langkah berikutnya silahkan kalian pilih menu search Nah disini kalian tulis saja control panel Nah disini ada control panel Kalian klik saja Nah kemudian di view b nya kalian ubah ke large Nah kemudian kalian pilih sound Jika sudah terbuka seperti ini Silahkan kalian menuju ke menu communication Nah di menu communication ini silahkan kalian ubah menjadi do nothing Setelah itu kalian klik apply Dan ok Jika sudah silahkan kalian close saja Dan kalian silahkan tes lagi Kalian bisa putar musik atau youtube Kalau misal masih naik turun Kalian lanjut ke langkah berikutnya Tapi kalau misal Sudah tidak mengalami naik turun secara otomatis Atau naik turun sendiri Kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya Nah langkah berikutnya Silahkan kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru Caranya gimana kak? Caranya silahkan kalian pilih menu search Nah disini kalian tulis saja Windows update Nah disini ada Windows update setting Kalian klik saja ini Nah setelah itu silahkan kalian pilih update Biasanya disini ada update Nah disini karena saya barusan update Ya ini disuruh restart gitu Jadi kalian update saja Windows 11 kalian ke versi terbaru Jika sudah di update Windows 11 nya Silahkan kalian close Dan silahkan kalian restart laptop kalian Nah jika sudah di restart Silahkan kalian cek Apakah masih naik turun sendiri atau tidak Semoga tidak Karena kalau misal masih naik turun sendiri Kemungkinan kerusakan ada pada hardware Dan solusinya gimana? Solusinya ya kalian harus pergi ke service center Untuk memperbaiki laptop kalian Nah seperti itu saja Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena tekan klik dan subscribe Maka ceritanya harus mengembang Dan kalian akan terus terbantu Dan terhibur dengan video-video selanjutnya Dan jika kalian itu masih mengalami kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax